Hai salam bertemu kembali di channel belajar Nesya sekarang kita akan lanjutkan membuat sertifikat ya dari Microsoft Word tampilannya seperti ini teman-teman bagi yang mau silahkan klik senti komentar nanti kita akan bagikan linknya untuk bisa didownload Oke langsung saja kita bisa pada tutorialnya Oke pertamaan the angka pertama yaitu kita buat dulu file new seperti biasa kita buat di menu layout lalu pilih size dan pilih keempatnya teman-teman bisa dicek di scroll ke atas ada empat dengan ukuran 20 cm ke 29,7 cm di sini kita pilih landscape saja setelah itu kita ubah untuk marginnya menjadi 0,5 cm seperti ini kalau teman-teman satuannya tidak cm ditulis saja tulisan cm nya ya di silahkan ditulis top dan ditulis bottom oke kalau sudah sekarang kita buat dulu sebuah set kita pilih disini setnya dipaskan saja semuanya memenuhi sebuah frame nya lalu kita pilih format kita pilih shape outline kita hilangkan untuk outline nya dan selanjutnya kita pilih shape build dan kita pilih bahannya disini sudah saya sediakan teman-teman dengan resolusi yang cukup lah untuk ukuran empat kita lihat di menu detail satuannya disini bahkan ada yang tembus 1 mega ya untuk frame jadi teman-teman cukup Insyaallah tidak akan blur ketika dibuat Oke kita buat saja frame nya disini dan hasilnya seperti ini teman-teman udah dalam sebuah frame yang sudah jadi sebelum dilanjutkan admin eh menyatakan dulu bahwa desain ini admin buat sendiri dari teman-teman dengan beberapa referensi historinya ada ketika admin sedang mendesain ini dan bahan-bahannya pun jelas dari mana dan tentunya eh sebisa admin dibuatkan menjadi sertifikat yang beda tidak sama bahkan dibuat tidak menjiplak tidak mengambil desain orang lain apalagi mencuri untuk dibagikan jadi ini admin membuat sendiri dengan asumsi tidak meniru ya secara gamblang atau plagiat milik orang lain jadi admin buat sebuah seribu original untuk dibagikan untuk teman-teman juga juga teman-teman admin tidak mengizinkan untuk di repost di media apapun ya kecuali silahkan kalau mau digunakan boleh gratis dan tidak usah dijual ya atau jangan dijual ya seperti itu tapi jangan di repost dan jangan di komersilkan dalam artian dijual lagi silahkan dipakai saja Oke kita lanjutkan untuk prem yang ini teman-teman kita duplikat saja dulu ya seperti ini sambil menekan kontrol kita pilih format lalu kita pilih sepil kita pilih bahan-bahan selanjutnya yaitu rencana ya tapi rencana dulu ini terlalu besar kita diperkesil saja disini untuk eh bentuknya menjadi distorsi supaya lebih mudah teman-teman bisa pilih crop lalu ada pit ya Oke jadi bentuk aslinya seperti ini ini ada yang terpotong kita pilih lagi kita crop lagi nah disini kita perlebar untuk media yang di cropnya jadi semuanya masuk Oke kalau sudah sekarang kita kontrol sambil di drag ya kita di perbesar saja disini kita akan memasukkan background caranya sebenarnya tinggal diganti-ganti saja teman-teman tinggal di save file format picture dan kita pilih frame selanjutnya itu frame bawah ya sini sudah kelihatan teman-teman sudah berganti tinggal kita setting dulu untuk fitnya ini untuk media fitnya atau bentuk aslinya seperti ini jadi teman-teman tinggal tinggal disiapkan saja ya tinggal di lepaskan saja oke premnya sudah jadi sekarang tinggal kita membuat textbox ya insert textbox kita drag saja seperti ini kita pilih save file nya pilihan out no ya dan klik kita sudah punya dirapikan saja teman-teman mengisi dari semua prem yang kita gunakan sebenarnya ini awalnya dibuat menggunakan Corel draw nanti teman-teman kita akan buat juga menggunakan versi Corel draw nya tapi untuk yang urgent untuk persi word silahkan digunakan ini supaya lebih mudah saja ya oke untuk textnya saya sudah siapkan disini di notepad jadi kita tidak usah untuk mengetik ya supaya lebih cepat juga kita pastikan disini nanti untuk teman-teman sendiri eh disesuaikan saja untuk deskripsinya ya sesuai dengan kebutuhan saja kita gunakan rata tengah home disini lalu kita sementara perlebar dulu ya kita mengacu pada tulisan kecilnya kartu yang besarnya kita nanti akan di format ulang ya kita buang dulu untuk spasinya seperti ini kita bereskan dulu ini kita turunkan dan yang sertifikat of acip acipemennya maksud saya untuk ini kita perbesar saja ini kita perkecil dan untuk spasinya teman-teman bisa menggunakan satu ya jadi tidak terlalu besar setelah itu kita gunakan Arial ya di sini untuk pon yang gratis saja tidak berbayar teman-teman kita perkecil dulu dan yang ini untuk deskripsinya ini biasanya digunakan untuk tulisan sertifikat ini diberikan kepada seperti itu atau penghargaan ini diberikan kepada seperti itu kita kita perbesar untuk namanya disini saya menggunakan jenis pon yaitu beri serif ya Dini pon dari Google ponnya teman-teman bisa digunakan silahkan di download di website resminya di Google ponnya yang ini kita naikkan dulu sedikit dan Master of Dumai ya di sini untuk yang memberikan license nya yang menandatangannya maksud saya ini kita buat dulu untuk spasinya satu saja Oke seperti itu dan sekarang kita buat sebuah frame ya di bawah maksud saya digunakan untuk mengisi garis ya di sini caranya insert lalu save lalu kita pilih textbook ke mazai pilih rectangle lalu pilih sepil filenya dikasih no dan otonya dikasih no setelah kosong dua-duanya yang tampil ini kita pilih pintu ya lalu kita pilih lainnya seperti ini Oke bisa dilihat teman-teman Iya seperti ini kita perlebar dulu untuk eh garisnya Oke kalau dirasa sudah cukup tinggal kita diperkecil saja tulisan kita namanya terlalu besar kita perkecil menggunakan kurung kurawal kiri dan ini masih terlalu besar terlalu memenuhi frame ya Iya seperti ini Oke siang ini untuk tulisannya kita bisa diberikan warna biru misalkan sesuai dengan templatenya ya biru gelap ya Oke sepertinya ini dulu untuk tutorial kali ini cara membuat sertifikat menggunakan Microsoft Word Terima kasih sudah menyaksikan silahkan di download linknya silahkan absen di komentar nanti kita akan bagikan link untuk bisa di download Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam selamat menikmati selamat menikmati